Para calon legislatif dan partai politik diingatkan untuk mengikuti aturan yang sudah diberlakukan dalam pemasangan atribut kampanye. Pemasangan atribut kampanye jangan sampai merusak fasilitas umum. Wali Kota Pontianak Edi Rusti Kamtono mengimbau kepada partai politik dan caleg agar senantiasa memperhatikan keselamatan warga Pontianak. Sebagai pengguna jalan, Wali Kota Edi berpendapat agar alat peragak kampanye jangan dipasang di lokasi yang justru membahayakan warga. Ia menjelaskan ada beberapa lokasi pemasangan APK yang dilarang seperti gedung atau kantor dan fasilitas milik pemerintah. Rumah ibadah, taman kota, median jalan, melintang di atas jalan, selanjutnya sepanjang Jalan Amadiani, Jalan Tanjung Pura, Jalan Gajah Mada, Jalan Palawan, dan Jalan Veteran. Wali Kota Pontianak Edi Rusti Kamtono menambahkan pemasangan APK harus sesuai koridor aturannya yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Jika sudah tak ada aturan, menurutnya mau seramai apapun pemasangan atribut juga tidak masalah. Bahkan malah semakin banyak atribut menunjukkan pesta demokrasi di Pontianak tampak meriah. Juga ikut memperhatikan keselamatan warga-warga kota terutama, bangunan jalan. Kalau masang di tempat-tempat yang sudah kita rekomendasikan. Karena paslur APK juga akan melihat yang paling penting keselamatan diutamakan. Kalau bisa jangan di pohon lah, aku ambil ke rusak pohon kan, di tiang-tiang, pohon lama, di tiang listrik, itu kan merusak nanti. Kita jaga. Harap siapapun yang terpilih dalam pesta demokrasi, baik pemilihan pilpres dan calon legislatif di Pontianak, bisa berjalan damai dan asyik sebab sudah melalui tahapan sesuai aturan. Terima kasih.